Halo guys sekarang ini saya lagi di beten saya guys mohon maaf ini agak terhambur ini karena betennya baru saya tempati guys belum lengkap peralatan barang-barang nah tadi sore ini guys kejadiannya begini tadi itu saya sekitar jam 4 sore keluar untuk membeli makanan untuk membeli makanan dan saya kembali tadi sekitar jam 6 6 sore ternyata sampai di rumah ini rencananya ini saya mau masak saya mau masak air panas tapi setelah saya lihat ini gasnya sudah tidak ada guys ternyata gasnya ini sudah dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab nah ini buat teman-teman pengalaman ini mungkin bisa dijadikan pengalaman saya ini tadi dia masuk lewat sini nih jendela ini tadi lihat sendiri guys ini jendelanya dicongkel tadi ini ini sampai eh rusak ini anunya sampai rusak ini apa namanya ini misalnya tuh 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 rusak Hai kemungkinan dia congkel lewat sini guys ini sudah ada bekas obengnya ini Hai ini sudah ada bekas obengnya ya ya guys ya Hai mungkin kita bisa jadikan pelajaran saja ini buat teman-teman yang punya btn bisa dijadikan pengalaman saya ini juga ini harus dipakaikan ram ram ini yang anu ini yang pakai besi ya harus dipaku ini sudah Hai mudah-mudahan nah ini yang terakhir kalinya saya kecurian gas Hai memang harga gasnya tidak seberapa tapi kan ya ini ini baru gas yang kehilangan Hai untungnya saya disini tidak menaruh HP saya guys disini terus alat-alat untuk merekam juga saya bawa semua di tas ya guys ya nih jendelanya ini harus diwaspadai buat teman-teman semua Hai hilang ini gas gasnya hilang Hai nah ini Hai sini tadi dia mencongkel hai 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 ini rumah saya tampak depan ya guys ya Hai nah kita bisa lihat sendiri di depan ini Hai ah Hai di sini sebenarnya tertutup tadi di sini ada kandang ayam Hai ini tertutup jadi Hai nah disini kemungkinan tidak bisa orang lewat Hai nih nggak mungkin lewat depan ya guys ya karena tertutup ini disini terus Hai nah disamping Hai saya juga tidak mungkin lewat disini Hai ya karena tetangga sebelah sudah Hai tembok anunya dapurnya nah Hai yang saya curigai Hai dia melewati belakang rumah Ayo kita bisa lihat ya guys ya di sini nih ada kandang ayam Ayo kita ke belakangnya lihat situasinya Nah ini belakang rumah saya guys ini baru di saya fondasi ini belum sempat Hai saya Hai bikin dapur karena habis pulang dari Hai Toraja ya nah kemungkinan untuk lewat disini tidak mungkin guys karena disini juga sudah ada berdiri ini tembok jadi tidak mungkin lewat sini Hai jadi Hai nah kemungkinan dia lewat situ guys karena ini tampak belakang rumah BTN saya ini jendela yang di congkelnya tadi jendela yang di congkelnya memang tanpa besi disini ya tanpa pengaman jendela Hai mungkin dia buat teman-teman ini harus Hai anu ini pasang pengaman jendela lah utamanya saya ini saya jadikan pengalaman nah nah dia lewat sini tadi guys Hai nah Hai ini kan kosong ini Hai kosong ini Hai nah sini kosong ini ada jalan ini kemungkinan dia lewat blok disini pencurinya hai 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 nih Hai itu tembus kesana tadi itu yang depan ya sudah tertutup Hai kemungkinan pencurinya tadi lewat sini Hai nih ada lorong kecil ini dia Hai lewat sini kesana kandang sayang di depan tadi nah ini dia guys tuh disini memang masih belum terkunci Hai nah dia lewat disitu tadi eh jendela saya yang bagian belakang itu yang di congkel Oh iya Hai keh terima kasih guys Hai mudah-mudahan bisa dijadikan pengalaman buat saya dan kita semua untuk yang punya BTN harus dipasang pengaman Tengah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton